Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di video yang menyajikan berbagai kisah penuh hikmah, pelajaran, dan inspirasi Video kali ini akan menyajikan kisah tentang 3 orang yang terperangkap di dalam sebuah gua Selamat menyimak dan semoga bermanfaat Dikisahkan bahwa dahulu ada 3 orang yang sedang mengadakan perjalanan Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun dan mereka bertiga pun kemudian berteduh di dalam sebuah gua Tapi tanpa mereka sangka, sebuah batu besar telah menutupi mulut gua Mereka pun terperangkap di dalam gua tersebut Salah seorang dari mereka berkata kepada kedua temannya Demi Allah, tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kita dari gua ini kecuali keikhlasan Oleh sebab itu, aku harap agar masing-masing dari kita berdoa kepada Allah SWT Dengan menjadikan suatu amal yang diyakini telah dikerjakannya dengan penuh keikhlasan Sebagai perantara atau wasilah agar Allah menyelamatkan kita dari gua ini Salah seorang dari mereka bertiga kemudian berdoa Ya Allah, engkau tahu bahwa dulu aku punya seorang pekerja yang bekerja padaku dengan imbalan tiga gantang padi Tiba-tiba dia pergi tanpa mengambil upahnya Aku kemudian memutuskan untuk mengambil padi tersebut untuk aku tanam Hasil dari padi yang telah ku tanam tersebut kemudian aku belikan seekor sapi Ketika dia datang kepadaku menagih upahnya, aku pun berkata kepadanya Pergilah ke sapi-sapi itu dan bawalah mereka Orang tersebut balik berkata kepadaku Upahku yang ada padamu hanyalah tiga gantang padi Aku kemudian menjawab, ambillah sapi-sapi itu Sebab sapi-sapi itu adalah hasil dari padi tiga gantang upahmu dulu Ia pun akhirnya mengambil sapi-sapi itu Ya Allah, jika engkau tahu bahwa apa yang aku lakukan itu hanya karena aku takut kepadamu Maka keluarkanlah kami dari gua ini Tiba-tiba batu besar yang menutupi gua itu pun bergeser Tidak lama setelah batu besar itu bergeser Orang kedua kemudian bermohon kepada Allah Ya Allah, engkau tahu bahwa aku mempunyai ibu bapak yang sudah tua Setiap malam aku selalu membawakan susu dari kambingku untuk mereka Suatu malam aku terlambat datang kepada mereka Aku datang ketika mereka sudah tertidur lelap Saat itu istri dan anak-anakku berteriak kelaparan Biasanya aku tidak memberi mereka minum hingga kedua orang tuaku yang minum terlebih dulu Aku enggan membangunkan mereka dan aku pun enggan meninggalkan mereka Sementara mereka membutuhkan susu tersebut Maka aku pun menunggui mereka bangun hingga datang waktu fajar Ya Allah, bila engkau tahu bahwa apa yang aku kerjakan semata-mata karena aku takut kepadamu Maka keluarkanlah kami dari gua ini Tiba-tiba batu besar itu pun bergeser kembali Orang terakhir pun kemudian memanjatkan doa Ya Allah, engkau tahu aku mempunyai saudari sepupu Dia adalah wanita yang paling aku cintai Aku selalu menggoda dan membujuknya untuk berbuat dosa Tapi dia selalu menolak Suatu waktu aku memberinya pinjaman 100 dinar Dia memohon agar aku meminjaminya uang tersebut karena dia sedang sangat membutuhkannya Aku kemudian menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mendapatkan kehormatannya Aku pun mendatanginya dengan membawa uang tersebut Lantas uang itu pun aku berikan kepadanya Akhirnya dia pun memberiku kesempatan untuk menjamah dirinya Ketika aku duduk di antara kedua kakinya Dia berkata, bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah engkau merusak cincin kecuali dengan haknya Mendengar ucapannya itu dengan segera aku pun berdiri dan keluar meninggalkannya dan uang 100 dinar tersebut untuknya Ya Allah, bila engkau tahu bahwa apa yang aku kerjakan itu hanya karena aku takut kepadamu Maka keluarkanlah kami dari gua ini Tiba-tiba bergeserlah batu itu sekali lagi Dan Allah pun mengeluarkan mereka Kisah tiga orang pemuda yang terperangkap di dalam gua ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya keikhlasan Karena ikhlas merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah yang kita lakukan Ikhlas merupakan amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan dilakukan secara terus-menerus Baik ketika hendak beramal, sedang beramal, maupun ketika sudah beramal Hal ini dilakukan agar amalan yang dilakukan dapat bernilai dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firmannya dalam Quran Surat Al-Baynah ayat kelima yang artinya Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus Yang dimaksud dengan agama yang lurus pada ayat tersebut adalah kita dijauhkan dari hal-hal syirik dan menuju kepada tauhid Disinilah kedudukan ikhlas yang begitu penting dalam amal ibadah agar setiap perbuatan yang kita lakukan tidak sia-sia dan tidak mendapatkan asap di dunia maupun di akhirat kelak Menurut bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih dari kotoran Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti niat hanya mengharap ridho Allah dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun Bagi seorang muslim, ikhlas adalah mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah mengharap ridho dan kebaikan pahalanya tanpa melihat pada kekayaan dunia Tampilan, kedudukan, kemajuan, ataupun kemunduran Dalam hal ini Ibnu Qoyim Al-Jawziyah mengatakan amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir Memberatkannya tapi tidak memberinya manfaat Dalam kesempatan lain Ibnu Qoyim juga berkata Jika ilmu bisa bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab Jika ilmu bisa bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak video ini Semoga apa yang telah disajikan dapat bermanfaat sekaligus menginspirasi Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh